Intro Saya bersyukur bahwa tidak ada kata tidak untuk melayani Tuhan Selagi masih bisa Dan tema saat ini adalah prioritas Wow Setiap, saya perhatikan ya di IG nya juga tema-temanya tuh selalu wow gitu Dan saya tahu kita sedang terus naik level untuk menuju kesempurnaan seperti Yesus Karena tidak mudah family untuk menjadi seperti Yesus Di sana dibuang harga diri, di sana egois udah gak ada Ah pokoknya semua udah habis deh, no Yang ada hanya Yesus Nah itu kan gak mudah, manusia kan pada dasarnya kepingin dihormati Kepingin dihargain, kepingin dianggap bener gak? Atau enggak? Kalau enggak, wah berarti udah luar biasa deh pokoknya Mari kita lihat di dalam Lukas Pasal 10 Mungkin di handphone atau apa ya Lukas Pasal 10 E38-42 Prioritas Waktu saya menyusun ini Saya pikir Siapa yang kira-kira Untuk mewakili cerita ini Dan Tuhan ingatkan saya tentang cerita Maria dan Martha Mari kita baca sama-sama, boleh family? Boleh ya Lukas ada di perjanjian baru tuh Oke gini aja Saya yang genap, family yang ganjil Gitu aja ya Biar sama-sama kita baca Lukas Pasal 10 E38-42 Saya yang genap, family yang ganjil Maria dan Martha Demikian firman Tuhan Ketika Yesus dan murid-muridnya Dalam perjalanan Tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Martha Menerima dia di rumahnya Sedang Martha sibuk sekali melayani Dia mendekati Yesus dan berkata Tuhan, tidakkah engkau peduli Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri Suruhlah dia membantu aku Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Amin Terima kasih Dan ini prioritas Menurut Kamus KBBI itu Naun ya Kata benda Jadi itu Bukan kata kerja Naun Yang artinya gini Yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain Ya Waktu saya berbincang-bincang dengan salah satu Mbak Tuhan Saya bertanya begini Kalau Waktu saya dapat tema prioritas Yang saya mulai sharing Kalau kamu Saya katakan prioritas apa di otak Ada yang ada pikiranmu Dia bilang Yang terpenting pasti Di skip semua dan itu yang terpenting Oke Saya mau tanya Kalau Tuhan Di deretan kemana Di posisi mana nih Terus Dia bilang begini Yulia Tuhan tidak ada di posisi satu Dua Tiga Empat Lantas di mana Tuhan ada di seluruh kehidupan Dia bukan prioritas Bukan Karena prioritas manusia bisa menggeser prioritasnya Tuhan Posisi Tuhan nomor satu Tapi pada waktu kerjaan mengharuskan Kita tidak menjadikan Tuhan nomor satu bagaimana Mau gak mau ngeser dong Dan akhirnya Urutannya kita melupakan semuanya Tetapi Pada waktu kita mempriotas Bukan prioritas yang artinya diutamakan dari yang lain Yesus menguasai semuanya Bingung ya Saya juga waktu menjelaskan itu Aduh Kemudian Tuhan kasih hikmat Maria dan Marta ceritanya Marta salah gak? Enggak salah Malah Marta loh yang ngundang Yesus Tadi kita lihat disini Seorang perempuan yang bernama Marta Menerima dia Enggak ada Maria disitu Marta Yang menerima Yesus Itu kan Marta Maria Lazarus ya Lazarus ini yang meninggal Dan dibangkitkan oleh Yesus Yang membuat Yesus menangis ini Pada waktu Lazarus Mart meninggal Maka masgul hati Yesus Dan dia deket banget sama keluarga ini Deket banget Yesus Nah Marta Adalah orang yang sibuk Memang sukanya sibuk Ya kurang lebih kayak saya lah Enggak bisa diem gitu loh Ada aja yang dikerjain Sampai capek orang melihatnya Demikian juga dengan Marta Salah gak? Enggak salah Masa orang sibuk enggak salah kan? Enggak Enggak kan? Kemudian Dia punya saudara ini Maria gitu Masuklah ke slide nya Ini Tuhan Yang slide ketiga Bilang begini Ayat 40b Tuhan Tidakkah engkau peduli Bahwa saudara ku Membiarkan aku Melayani seorang diri Suruhlah dia membantu aku Nah family gini ceritanya Kadang kita kecapean nih Melayani Tuhan Kadang kita kecapean Hidup kudus katanya Aduh capek deh Gitu Capek bener deh Orang lain tuh boleh Hidup semaunya Kita harus hidup Menurut sesuai dengan Firman Tuhan Kalau engkau melakukannya Karena engkau kewajiban Itu capek Bener gak? Iya dong Datang kesini aja Karena kewajiban Untuk setor muka Capek loh nanti lama-lama Datang asa Datang ada Tapi pikirannya melayang-melayang Yang penting Absen gak masuk lah gitu Itu akan capek Dan demikian juga Dengan Marta Dia pikir Dengan apa yang dia buat Tuhan senang Ya Tuhan sih oke-oke aja Tetapi akhirnya Dia mengeluhkan Dia bilang begini Tuhan Masa kamu gak peduli sih? Family percaya gak Tuhan gak peduli? Mungkin Tuhan melihat Marta ini cap Bundar mandir Bundar mandir Sementara Maria diam Dan dengar pengajaran Tuhan Kenapa Maria disitu? Karena Maria tau Tuhan itu sibuk Gak bisa Gak bisa selalu ada disitu Di rumahnya Dan waktu itu Kualitasnya adalah Dengar gitu Sementara Marta Memberian terbaik Dengan cara Sibuk juga Maria sibuk Duduk diam Kaki Tuhan Kalau Marta Sibuk ngurusin Kecapean Marah-marah Marahnya sama Tuhan Seringkali kita gitu bukan? Kita udah mulayani Sana sini Sana sini Bantu orang Sana sini Sana sini Punya kasih belajar Untuk terus mengasih Sana sini Sana sini Kita lupa isi Kita bagi terus Kita lupa ngisi Padahal kita perlu isi Kalau kita habis-habisan Katakanlah misalnya gini ya Kita punya uang 100 juta Terus punya uang 100 juta Menurut saya banyak uang segitu Dibagiin lah di jalan 10 ribu 10 ribu Banyak gak kalau dibagi 10 ribu Dapet orang banyak kan 100 juta Tetapi dia gak kerja lagi Dia gak nyari uang lagi Habis gak 100 jutanya Habis Betul gak pak? Habis dong Nah pada waktu kita memberi kasih Sementara kita gak ambil kasih itu kepada Tuhan Kita gak melekat kepada sumber kasih Maka kita akan kecapean Kita akan kelelahan Walaupun menurut kita Prioritasnya Tuhan Iya Kita lupa Kalau setiga itu Tiga berkata Karena itu lakukanlah segala sesuatu Apapun juga yang kamu lakukan Lakukanlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Entah kamu makan Entah kamu minum Entah apapun yang kamu buat Apapun juga yang kamu buat Entah kerja Entah melayani suami Entah melayani istimewa Entah anak-anak Entah masak Bu Jangan ngomel waktu masak Makanannya gak enak Dirasain nanti Tetap nyanyi Bersuka cita Karena apapun yang kau kerjakan Lakukanlah seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Kalau Martha melakukan itu Dia gak ngomel sama Tuhan Bener gak Dia gak bilang begini Tuhan Tidakkah engkau peduli Tuhan peduli dong Yang lain Tuhan berkati Kok saya enggak Kurang apa saya Tuhan Pelayanan saya dari Senin Selasa Rabu, Kamis, Jumat Sabtu, Minggu Kalau ada sebelum Setelah Minggu Sebelum Minggu Senin ada hari Setelah Minggu ada hari Ada 8 hari 10 hari Saya terus Kok Tuhan gak peduli sama saya sih Ini terjadi dalam hidup saya Bapak, Ibu, Saudara Saya sibuk sekali Sibuk urusan usaha Sibuk urusan pelayanan Saya pengurus Pengurus juga Ya kan Terus Dan sebagainya Dan sebagainya Dia sampai Kadang Tuhan dapat sisa Yang namanya sisa ngantuk dong Boro-boro pak Mau berdoa Meremajo udah ngantuk Ya kan Boro-boro mau denger Tuhan Mau bicara apa Meremajo udah ngantuk Mau menyembah Tuhan Ya menyembah Nyampenya besok pagi Amin ya Saya loh Yang sudah berdiri Berbanyak-banyak Di mimbar Gereja Saya berpikir Itu benar Sampai satu hari Satu hari terjadi Beberapa minggu lalu Badai besar sekali Gede banget Saya pikir Anak saya itu Cuman mimisan Ternyata bukan mimisan Dan Itu Bener-bener luar biasa Saya sampai gak habis Pikir bagaimana Semuanya udah oke Masih Blooding Dan Saya akhirnya Menangis kepada Tuhan Saya tahu Tuhan sedang bicara Melalui keadaan Saya masuk kamar Dan saya bilang ini Tuhan Kalau saya salah Ampuni saya Mulai diingetin tuh Lis kotba Mulai diingetin tuh Dagang asinan Mulai diingetin tuh Ngurus-ngurusin pendeta Dan saya pengurus tuh Mulai diingetin semuanya Tapi saya bingung Satupun saya gak dapat Untuk diduk diam Dalam hadiah Tuhan Dan saya menangis Saya bilang Saya hamba yang bodoh Tuhan Buruh sekali saya Seharusnya saya Lebih utama Datang kepada Tuhan Saya tidak perlu Pencapaian manusia Saya perlu Apa kata Tuhan Saya gak perlu Dipikir kotba Bahagus Tua keren lah Saya gak penting untuk itu Yang perlu Saya perlukan adalah Setiap orang yang mendengar Kebenaran firman Tuhan Diubahkan Sama-sama dengan saya Dan terjadi Akhirnya terus Dan Sekarang Tuhan Ijinkan Anak saya Ezra boleh Bersahat Dan kembali Kembali kuat Dan Petenggu dokter gizi Akhirnya mulai diurus Ini pak Semuanya Saya bilang sama Tuhan Tolong beri kesempatan Untuk kami Memperbaiki semuanya Saya gak bilang gini Tuhan Tuhan gak peduli ya Saya belajar Untuk gak bicara Seperti itu Family Saya belajar Untuk bilang Saya tahu Tuhan punya rencana Indah buat saya Ini badai gede banget Badainya besar banget Saya sampai gak melihat Siapapun disitu Tetapi saya percaya Tuhan sedang buat Parvet merah Di depan saya Menyingkirkan Semua yang berbahaya Untuk saya tetap berjalan Dan pada waktu Badai selesai Saya aman dalam Perlindungan Tuhan Kita gak bisa kuat Menghadapi badai family Kalau engkau gak memilih Diam dalam hadirat Tuhan Marta marah Dia bilang Bilangin dong Sama saudara saya Masa saya melayani sendiri Suruh bantu saya dong Dia gak Ngomel dong dia Tuhan Anak saya udah pelayanan loh Kok anak saya narkoba Kok suami saya diambil Sama kuntilanak Kok semua pergi Kok saya dipecat Kok saya udah habis-habisan Tuhan Tuhan bilang bukan begitu Kadang Kadang Tuhan izinkan Agar engkau dan saya Ketemu Tuhan langsung Ada begitu banyak orang Di sekitar kita Dan Tuhan izinkan Tersingkir loh Biasanya papi bantu loh Biasanya mami kok gak bisa bantu nih Dan akhirnya Mentokkan ketemu siapa Tuhan Yesus Tuhan udah bilang Harus sih ketemu saya Mami papimu hanya Malekat tanpa sayap Yang saya kirim Setuju? Jadi setiap masalah Jangan inget nih Bos Jangan inget nih Siapapun Hanya satu Yesus Itu sebabnya Tuhan tidak ada di urutan Tuhan yang menguasai Semua hidup kita Seluruhnya Selalu untukmu Selalu untukmu Tuhan dan Rajaku Bener gak? Jadi gak ngomel Kalau yang lain buat promosi Kita gak dapet Udah gak usah marah Gak apa-apa Setuju gak? Kayaknya gak deh Mesti masuk ruangan bos deh Direktur ini gak adil Ini kerjaan saya banyak Gaji dia gak naik Gaji dia gak naik-naik Ini gak adil Saya mau resign aja deh Gitu Padahal Tuhan sedang ajarkan Pendudukan diri Pengendalian diri Buah rotukan yang diajarkan Amin Katanya mau serupa seperti Yesus Tapi maunya berkatnya doang Kalau untuk dipoles Mikir Gak ya Ini hanya reminder aja Oke Kemudian selanjutnya Yesus jawab begini Luka 10 ayat 41 Sampai 42 Mata-mata Kata Tuhan Yesus Aduh Mata-mata Engkau khawatir Dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Betul gak? Ada banyak hal Kita begini Aduh Masa depan anak kita gimana ya Aduh Ntar Kalau kerjaan dipecat Gimana ya Aduh Ini rumah gimana ya Gimana ya Tuhan bilang Halo Yuli Engkau khawatir Dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Itu sudah selesai Di kayu salib Has done Masa depan Tuhan bilang Masa depanmu Sungguh ada Dan harapanmu Tidak pernah sia-sia Itu menjadi bagian kita Jangan lupa Jangan bilang Oh itu mah buat pendeta aja Enggak buat kita semua kok Kamu diberi kuasa yang sama Pada waktu Yesus naik ke surga Kamu tidak akan aku biarkan yatim piatu kan Buat semua loh Kenapa Yesus harus naik ke surga Agar ada roh kudus menjadi penolong kita Iya kalau enggak Yesus gak menghadir Enggak dong Yesus adanya di Yerusalem aja Enggak bisa ada di Indonesia Tapi pada waktu dia naik ke surga Dia memberikan roh penolong Untuk setiap manusia Anak-anaknya Makanya jangan diabaikan nih Kalau udah warning jangan Lumayan nih duit Kagak ada rekening Kagak ada yang punya nih Kalau dibilang jangan Jangan Ah ambillah Dua juta gak dikelihatan Ambil dua juta Emang gak kelihatan Emang duit nganggur Tapi Tuhan Lalu nanti bilang gini Yuk gak jujur Jangan dong Setuju Aduh setiap saya dateng ya Aduh gak apa-apa lah ya Sekalian lah ya Kan mumpung ada nih Kau banyak prioritas Jangan calonin saya Family Salah ini yang nyari Ini nih tema-tema nih Apa? Pak Gem ya Marta-marta Engkau khawatir Dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Berapa banyak Kita mikirkan Hal-hal yang gak perlu Dipikirin Tuhan sudah lakukan Itu dulu Dan Tuhan pasti Akan melakukannya sekarang Dan yang akan datang Bukan? Tuhan sudah memelihara Hidupmu dan hidupku dahulu Dan dia akan Lakukannya sekarang Dan yang ke depan Apa yang kau takutkan? Apa yang kau khawatirkan? Tabungan makin nipis Jalan aja dengan iman Percaya aja Lagi covid Kan banyak tuh Saya nyicil tuh mobil Covid Kantin sekolah Tutup Ya kali saya mau membuka Orang covid Gereja aja tutup Saya bingung tuh gimana ya bayarnya Terus saya bilang gini Ya udah Tuhan Terserah Tuhan aja Tiba-tiba ada risafo gitu kan Untuk tidak bayar dulu Kasih surat ke Mybank dan sebagainya Dan sekarang udah selesai Cicilan mobilnya Gitu Dan semua udah selesai Bahkan waktu selesai covid Selesai covid kami punya Satu tempat di depan Untuk usaha kami Gak pernah kepikiran Karena buat saya Cukup Tuhan sayang sama saya aja udah cukup Cukup Tuhan Nama saya ada dalam buku kehidupan itu udah cukup Soal hidup Tuhan pasti Jamin lah Haleluya Permasalahannya Manusia ya family Manusia itu Lebih gede apa Keinginan apa kebutuhan Tuh kan bener jawabannya Keinginan dong Tetangga punya kulkas dua pintu Lima pintu kita pengen lima pintu Padahal di rumah kulkas kita ada banyak Dua pintu sih Tapi ada tujuh gitu Di kamar anak satu Di ruang tamu dua Tujuh Tapi ngeliat tetangga punya satu lima pintu Kita gerah Nah keinginan Mobil Motor Ya kan Ah malu lah makanya yang begini Padahal udah gak perlu harus beli Beli Gitu Gak apa-apa kalau ada duitnya Gak apa-apa Masalahnya kalau ngutang-ngutang Maksain orang Maksain diri itu ya gak boleh Ya Jangan saya dipikir Saya anti teologi kemakmuran Saya seneng kalau kita diberkati semua Seneng banget dong Ya kan Tetapi tidak mengada-ngada Saya tahu lah artinya itu ya Jadi Tuhan bilang begini Engkau nyusahin perkara yang Apa banyak perkara Padahal lagunya ada Banyak perkara Yang tak dapat ku mengerti Terus Satu perkara Yang ku simpan dalam hati Tiada sesuatu kan terjadi Tanpa Berarti semua Tuhan peduli dong Sampai maaf ya Nasi beras di rumahmu aja Tuhan peduli kok Tapi kemarin berasnya habis bu Tuhan suruh kamu puasa Biar sehat Anak saya aja udah puasa Dari jam 7 malam Sampai jam 9 pagi Udah kayak gitu Udah gak boleh makan Priwit Gak boleh makan Ya Jadi Tuhan tahu Mana yang membuat kita sehat Mana yang membuat kita sakit Secara rohani Jadi tolong Mulai sekarang Jangan ngomel sama Tuhan Setuju family Jangan ngomel Jangan lihat berkat orang lain Hitung berkatmu satu-satu Ingat semua Janganlah lupa Hitung satu-satu dong Engkau masih ada di tempat ini Masih bisa menyembah Tuhan Apa yang Tuhan sudah buat dulu Masa kalian lupa? Family lupa? Gak mungkin dong Kita bukan orang yang bocai kan? Kita orang yang Uhau Sama Tuhan Kita orang yang tahu Budi orang Betul gak? Apalagi budi Tuhan Yesus Makanya Tuhan bilang Marta Engkau kuatir dan misalkan diri Dengan banyak perkara Gak usah takut Yang lain masih punya Yang lain Bu Saya gak jodoh Saya gak dateng-dateng Apa saya ambil aja ya Dimana gitu Yang udah Udah afkirlah ya Gak apa-apa lah ya Gitu Pindah-pindah deh Yang penting laku No Tuh Kalau Yesus ada prioritas Dalam hidupmu Maka engkau lihat Dia sumber kehidupan Haleluya Jadi gak usah terlalu Jadi gak stres Ada temen saya nih Setelah 10 tahun ketemu Tiba-tiba lumpuh Dari leher sampai ke pangkal paha Gak bisa gerak loh Cari ke rumah sakit Hermina Gak ada sakitnya Sekarang ada di RSCM IGD Saya yakin juga gak ada sakitnya Sedikit-sedikit depresi Jadi Harusnya gak begitu bukan Halo Kita yang kenal Tuhan Dan sayang sama Tuhan Begitu ada masalah Gak kepengen terjun Terjun bebas Gak ada Kita ini bukan pecundang Kita ini pejuang Haleluya Masa gara-gara Utang banyak aja Kita mesti pusing Untuk sampai terbang Melayang begitu Pasti ada jalan lah Kalau itu karena kesalahan kita Yaudah pasti ada jalan kok Kita bisa datang ke bagian utangnya Kita bisa minta atur gimana-gimana Yang penting nyatanya mau bayar Kayak gitu deh pokoknya Jadi jangan sampai kita pusing Bu tapi anak saya ini sakitnya gak baik-baik Jehofar apa? Ada Yesus Dia sudah selesaikan di kayu salib Bilur-bilurnya Masalah kita percaya atau enggak Itu masalah Kita yakin gak bahwa Tuhan menyembuhkan kita Permasalahannya disitu Makanya Yesus tidak ada di urutan Prioritas kita Yesus menguasai seluruh hidup kita Bahkan senyumus pun Engkau berikan untuk Tuhan Itu bisa terjadi loh Kalau Maria Yesus bilang begini Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Jadi sekarang boleh gak sibuk-boleh Tapi jangan sibuk-sibuk banget Ya setuju Ada waktu Harus ada waktu Engkau diam dalam hadirat Tuhan Daud memilih Untuk memuji Tuhan Dimanapun Waktu nyara domba Dia nyanyi Ya kan Sekarang ku memujimu Allah yang setia Ya kan ini dia merdu Ya kan Haleluya Kemudian Daud lihat Dombanya berapa Family Dombanya Daud cuma dua Tiga ekor Tapi dia setia Tuhan Adalah gembalaku Takkan kekurangan Aku Haleluya Kita bisa loh Bisa sampai di titik itu Kalau engkau dan saya Kenal pribadi yang bernama Yesus Kristus Caranya gimana Pada banyak waktu Saya mau tanya Lebih banyak waktu kerja apa doa Wis Bagim keren Berimbang ya pak Salut saya sama bapak Betulan Saya gak Saya gak bisa Pernah temen saya Ada ambat Tuhan Doain orang Jatuh loh Begini aja udah jatuh Tuk-tuk-tuk Gitu Iya Saya ikut dia satu hari Dan Bukan karena banyaknya doa loh Dia berdoa Dia menyembah Tuhan Tapi dia bilang sama Yuli Saya begini Yuli semua Karena kasih karya Tuhan Dan bagianku tetaplah Allah Selama-lamanya Jadi Pagi ini Halo Mariatlah memilih bagian yang terbaik Emily keren Memilih bagian yang terbaik Datang kesini Dengar kebenaran firman Tuhan Ada rasa haus dan lapar Itu perlu Ini Ini tubuh jiwa dan rolo Yang dikasih makan seringnya tubuh Ya kan spageti Apa lagi itu Pizza Asinan betawi Ya si bapak Saya Lagi berusaha gak promosi nih Setiap inget Lupa Ya kan Itu Tubuh nih Sampai akhirnya bisa kolesterol Diabet Tubuh nih Kalau jiwa apa Aroke ya kan Apa tuh Healing Healing Apa lagi pak Ke puncak ya kan Ya deket-deket lah Pokoknya kemana aja Healing Itu jiwa Tapi roh dimana Roh itu datang Di hadirat Tuhan Ingat ya Manusia itu bukan kayak ayam Cuman punya tubuh dan jiwa Dipotong rohnya gak gentayangan Ada gak ayam gentayangan Saya liat ayam gentayangan Mati penasaran Tidak ada Mau dimatiinnya Diketok palanya kek Mau dimatiinnya diputer-putur Dulu dihajar kek Gitu Ya kan manusia kan kejam-kejam ya Kita mah gak Ini contoh-contoh gitu Tuh Ayam gak akan mati gentayangan Karena rohnya gak ada Abis Gak ada pengadilan ayam Gak ada Tapi yang ada pengadilan manusia Bukan Manusia Membedakannya ada punya roh Roh ini lapar Makanya jangan dibawa kemana-mana Datang hadirat Tuhan Hari ini datang Datang Untuk dengar kebenaran firman Tuhan Pulang Sampai rumah Berdoa Ada waktu khusus Bangun kubu pertahanan Sama keluarga Supaya tidak ada Hal-hal yang terjadi Sekarang perceraian Itu banyak Banyak Sampai ke anak-anak Tuhan Sampai ke amba-mba Tuhan Banyak perceraian Kenapa bisa begitu Ya bisa Karena tidak libatkan Tuhan disana Awal-awal doang Di altar gereja Tuhan konfiden-konfiden Tapi kalau ada yang lain Curhat sama yang lain Kacau Itu rusak Jadi lebih baik Seperti Maria Dia memilih Untuk diam Berdiam dalam hadirat Tuhan Berapa banyak masalahmu sekarang Engkau lebih tahu Pergemulan hidupmu Gak satupun yang bisa bantu Gak ada Bahkan sahabatmu Bisa ceritain kamu loh Kasian tahu dia Tahu kasian Mertuannya udah galak Lakinya main perempuan Hidupnya sengsara banget Padahal kita curhat Untuk bantu doa ya Kadang-kadang malah digibahin Dan kita bilang Gue gak akan percaya sama orang Iya benar Lagian cerita Percaya-percaya sama orang Percaya sama Tuhan Nanti Tuhan kasih nih Sahabat yang punya Malekat tanpa sayap Yang punya hati Yuk doa bareng Yang apa-apa sih Ada ketemu nanti Jangan asal jadi Apalagi ngomong di Instagram tuh Apalagi dimana Facebook tuh Mbak-mbak tuh Curhat sampai panjang Saya jadi tahu loh Dia berantemah suaminya Suaminya gak pulang-pulang aja Saya jadi tahu Gara-gara di Facebook Dia cerita Panjang gitu Aduh Salah gak? Salah ah Dia salah ya Setuju gak family? Salah lah Curhatnya sama Tuhan lah ya Sejauh apa sih Tuhan? Ih benar Bu Gem nih Saya lihat Bu Gem memang Pendoa nih Senyumnya adem gitu Semua kita harus berdoa Amin Oke slide terakhir Tuhan merindukan Saat-saat khusus Ketika kita datang Kepadanya Apa sih yang Tuhan Rindukan? Tuhan rindu Memberkati kita Selain itu apa sih? Tuhan mau Engkau dan saya Datang ke hadiah Tuhan Ada satu cerita Waktu itu Sucit Heating ya Waktu saya masih SMA Saya tuh bagian panitianya tuh Lihat kasih dan kuasanya Saya bagian ke depan Lagi-lagi SMA Yuli Kamu di depan Di depan lapangan itu Iya saya ke depan dah Kamu lihat orang-orang sakit tuh semua Iya saya jagain kan Takut kenapa-napa Iya Saya Saya disini Dimana ada orang ekskursi roda Di sebelahnya saya duduk Tante saya disini ya Iya katanya Gitu Waktu itu Renhat Bungke sedang Bicara tentang darah Yesus Dan yang terjadi Di sebelah saya bisa berdiri Jalan loh Belum saya kuat banyak Dia jalan dia teriak-teriak Saya sudah sembuh Saya sudah sembuh Begitu Nah Ceritanya Ada ceritanya Bukan Renhat Bungke Ini ceritanya nih Ya mungkin ini cerita lah ya Gitu Di satu mall Dijual banyak manusia Saya Satu mata saya aja udah berapa Jangan jelas Mungkin katakanlah saya Mah 500 juta aja ya Ya segitu aja lah ya Mungkin Pak Gem Satu triliun Ini Otaknya gak bisa disaingin kan Mahal Otak sama saya Misal gitu Pak Semua nih dideretin nih Ada yang harganya Satu juta Ada yang harganya Pokoknya mahal-mahal Sampai yang paling murah 500 juta lah saya Semua manusia Semua jadi budak Ada bandrolnya gitu Diikat-dikat Sama dosa Datanglah Yang punya siapa Iblis Dia lihat Diri yang benar Dibudakin Kok dibudakin Nah satu hari ada Salah satu Yang bernama Yesus Datang Ke toko itu Ini cerita ya Liru sini Terus ilustrasi nih Datang Yesus bilang begini Saya borong semuanya Yesus punya duit gak Punya dong Punya surga Punya bumi Bener gak Saya beli nih semua manusia nih Bebasin Kasian Ini saya beli nih berapa Saya beli semua berapa Wih Iblis ketawa Kamu mau beli Iya Saya mau beli nih semua Saya mau bayarin semua Iblis bilang begini Saya tidak perlu uangmu Saya perlu darahmu Makanya Dengan darah yang mahal Kita dibayar tunai Yesus mundur gak Yesus bilang Saya siap Saya siap menaruh Tubuh saya Untuk membebaskan manusia Habis itu manusia jadi Bodoh Tuhan gak Tuhan kasih apa Free will Keren kan Tuhan Yesus Kalau kau masih milih setan Itu ngacok namanya Luar dia aja udah menjarain kita kok Sekarang milih lagi ke dia Itu buah Gak ngerti saya tuh Ya Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Haleluya Kalau engkau mau Diberkati Tuhan Yesus berkata Jika engkau baik-baik Menekankan sabda Allah Engkau menjadi orang yang beruntung Yuk sekarang Boleh pemain musik Kita Ingat lagi Yesus ada dimana nih Jangan jadi nomor satu Dia menguasai hidup kita Bolehkah saya minta Ezra ya Anak saya nyanyi ya Boleh ya Ezra Tetap setia Tetap setia Selin Jangan lupa Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihi Yesus Kau yang mahatlah Dan menilai hidup Tak ada yang Tersembunyi bagimu Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihi Yesus Kau yang mahatlah Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Tak ada yang tersembunyi bagimu Sama yakinnya Kau dapati Kau dapati Ku tetap Setia Selidiki aku Selidiki aku Lihat hatiku Tuhan Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihi Yesus Engkau Engkau yang mahat Tuhan 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 Kau lihat Kau lihat Kebaikanmu Yang tak pernah Habis Di hidupku Kau memang berjuang Tuhan Ku berjuang Sampai akhirnya Kau Lihat hati Setia telah kulihat kebaikanmu Tuhan Telah kulihat Baikamu Yang tak pernah habis di hidupku Aku mau berjuang Oh sama akhirnya Kau dapati aku tetap setia Sekali lagi dengan hati kita Kau dapati aku tetap setia Kau dapati aku tetap setia Saya ambil untuk bangkit berdiri Kita gak bisa tanpa Tuhan Kita gak mampu Tanpa kita ada waktu untuk diam di depan Tuhan Tuhan merindukan saat-saat kita datang sama di Tuhan menangis pada waktu engkau berjibahku dengan masalahmu Tuhan mau tolong tapi engkau gak datang sama Tuhan Engkau malah menyalakan keadaan bahkan engkau menyalakan Tuhan disana Tuhan bilang Engkau hanya mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu engkau khawatirkan Kita punya Tuhan yang besar Cintai Tuhan Kasihilah Tuhan alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap keberadaanmu Seperti Tuhan telah mengasihi kita Mari kita angkat pujian ini refnya saja Tuhan Kebaikanmu Kasih Tuhan gak pernah habis buat kita Kalau dulu Tuhan tolong sekarang juga Tuhan mau tolong Berjuang sampai Marilah terus berjuang dan jangan menyerah Biarkan Tuhan dapati kita tetap Tetap setia Haleluya Telah kulihat kebaikan Yang tak pernah habis di hidupku Mari kita berjuang Kita adalah pejuang-pejuang Sampai akhirnya Kau dapati Setia Kau dapati Aku tetap setia Mari kita berdoa Setia adalah naturnya Tuhan Dan Tuhan sangat menghargai orang-orang yang setia Seperti Engkau telah setia Setia sampai mati di kayu salib Terima kasih Tuhan Kami belajar banyak hal saat ini Dimana kami diingatkan kembali Engkau sumber kasih kami Engkau sumber pengharapan kami Dan karena Engkau sumber dari segala sesuatunya Maka kami harus banyak diam dalam hadirat Tuhan Engkau lah prioritas yang menguasai hidup kami Semuanya Engkau ada di urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seluruh hidup kami Ampuni kami Seringkali kami lupa Bahwa kami punya Tuhan yang besar Ampuni kami Tuhan Seringkali kami melupakan Engkau Dan saat ini kami mau Kami mau kembali kepada kasih kami yang mula-mula Berkati Tuhan One Christ Community tempat ini Dengan luar biasa Hamba percaya ini akan menjadi alatmu Menjadi tempat dimana orang-orang boleh menemukan Tuhan Tuhan Yesus yang luar biasa Beri hikmat marifat Baik kepada gembala Baik kepada para pengurus yang ada Hamba percaya Tuhan Dimana namamu ditinggikan Disitulah engkau hadir Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan noyiku Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Terima aku lagi